Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini kita akan membuat desain sepanduk hari raya Idul Adha 1442 Hijriah Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Disini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat 3 buah sepanduk ini Yang pertama ukurannya 1x3 meter yang ini teman-teman Yang ini ukurannya 1x4 meter dan ini juga ukurannya 1x4 meter Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya mendesain dari awal ketiga sepanduk ini Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload file-nya langsung Karena file ini saya bagikan secara gratis Ketiga desain ini formatnya Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com Untuk mendapatkan ketiga buah link ini Nah disini sudah saya letakkan linknya teman-teman Sudah saya share linknya Dan jika teman-teman ingin mempelajari bagaimana cara saya mendesain ketiga sepanduk ini Silahkan teman-teman download materi sepanduknya disini teman-teman Ini passwordnya Dan jika teman-teman sudah memahami bagaimana cara menggunakan Corel Dan teman-teman ingin menggunakan file yang saya buat ini secara langsung Dalam format yang sudah jadi teman-teman Silahkan teman-teman download disini teman-teman Ini untuk desain yang pertama yang ini Link download format Corel-nya ini teman-teman Lalu format Photoshop-nya ini link downloadnya Jangan lupa passwordnya ini Tutoriduan.com Perhatikan besar dan kecil hurufnya teman-teman Lalu font unik yang saya gunakan Untuk desain yang pertama ini ada tiga font ini teman-teman Silahkan teman-teman download fontnya Ini desain yang pertama teman-teman Berikutnya desain yang kedua yang ini Yang ukuran 1x4 meter Ini link download untuk yang Corel Ini untuk yang Photoshop Jangan lupa passwordnya Ini ukuran file-nya teman-teman Ukuran file-nya Semua sepanduk yang saya desain Saya simpan ke Corel X4 teman-teman Untuk Photoshop saya menggunakan Photoshop CS6 Selanjutnya desain yang ketiga yang ini teman-teman Nah desain ini bisa teman-teman gunakan Jika teman-teman ingin memasukkan foto disini teman-teman Masukkan foto baik itu foto anggota dewan Atau foto Apa namanya Anggota-anggota partai yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman disini Link download Corel nya ini Lalu ini link download untuk Photoshop nya Postsuit nya sama teman-teman Jadi seperti itu ada tiga desain Jika teman-teman ingin Desain yang lain Disini sudah saya kasih juga linknya teman-teman Ini yang tahun lalu Tahun 2019 Teman-teman Ada desain yang pernah saya buat Ini tahun 2018 Ini yang tahun 2017 Silahkan teman-teman download Sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Nah jika teman-teman ingin mengetahui Bagaimana cara saya mendesainnya teman-teman Silahkan teman-teman simak video ini Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara saya mendesain ketiga buah sepanduk ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita akan mulai mendesain Kita akan mendesain untuk ukuran 1x4 dulu Yang ini teman-teman ya Nah sebelum teman-teman mendesain Teman-teman download dulu materi sepanduknya Nanti teman-teman akan mendapatkan Seperti ini Materi sepanduknya Teman-teman Oke ya Saya buka Corel Nah desain pertama seperti ini teman-teman Ini desain yang telah saya buat Seperti ini Lalu teman-teman buka juga Corel Untuk materi desain sepanduknya Yang telah teman-teman download Yang ini teman-teman Ini sudah saya siapkan materinya disini Jadi tinggal teman-teman gunakan Ini formatnya pektor ya Ini teman-teman Ini yang pertama Ini yang kedua Dan ini yang ketiga Oke Nah langkah pertama teman-teman buat dulu Untuk desain yang ini 1x3 meter Kita buat halaman baru gitu ya Halaman baru disini saya menggunakan unitnya centimeter Kita mendesain dengan menggunakan skala teman-teman ya 30 Lebarnya 30 cm Skala dari 300 cm atau 3 meter Terus disini saya masukkan 10 cm Disini kita masukkan 10 cm Kita masukkan 10 cm Untuk tingginya Skala dari 100 cm atau 1 meter ya teman-teman ya Disini Terus color modenya saya pilih CMYK Resolusi saya menggunakan 300 dpi Terus saya Oke Nah ini teman-teman Skala kita untuk ukuran 1x4 meter Oke ya Nah lalu teman-teman double klik disini Di rectangle tool Double klik Maka akan tercipta sebuah kotak Seukuran lembar kerja kita Atau 30x10 cm Lalu diberi warna Warnanya gini aja teman-teman Warna yang kita gunakan adalah warna ini saja Sesuai dengan keinginan Kalau teman-teman ingin warna yang saya gunakan seperti ini Teman-teman bisa Mengambil contoh warna disini gitu ya Tapi saya menggunakan warna ini aja Oke ya Nah selanjutnya teman-teman buat kotak di dalamnya sini Begini Kotak begini Oke Nah di bagian sudut sini Dan sudut sini Kita akan tumpulkan disini teman-teman Masuknya Kita masukkan 1 cm Begini ya Disini juga kita masukkan 1 cm Oke Nah saat teman-teman merubah ukuran disini Pastikan disini tidak terkunci Kalau disini terkunci Maka sudut-sudut yang lain juga mengikuti 1 cm Disini akan 1 cm tumpul Disini juga 1 cm tumpul Oke ya Nah selanjutnya Ini diberi warna Warnanya misalkan sesuai dengan keinginan saja Misalkan warnanya ini gitu ya Nah begini Atau teman-teman ingin menggunakan warna Yang ada disini Warna ini Bisa kita ambil ya warnanya ya teman-teman Saya ambil warna Saya lupa kodenya Saya ambil warna gini aja Oke Ini saya copy Saya terus disini Ini saya ambil warnanya Dari sini ke sini Jadi seperti itu teman-teman Copy warnanya seperti itu ya Oke Nah selanjutnya Selanjutnya teman-teman bisa Menambahkan Factor ini Kambing Sama ini Lalu kita copy saja ini Kita copy Saya paste disini gitu ya Terus saya letakkan disini Oke ini saya Taruh di atas ini Saya kasih warna berbeda saja Untuk ini ya Apa namanya Factor masjidnya ya teman-teman ya Begini Oke begini Oke begini ya teman-teman Nah lalu ini kita Potong teman-teman Kita potong Masjid ini Dengan bentuk Kambing Format pemotongnya Berarti pilihnya adalah Pilih kambingnya dulu Teman-teman Pilih kambingnya dulu Lalu tekan zip Baru pilih masjidnya Maka akan tampil Kelompok shaping Seperti ini Lalu teman-teman Pilihnya adalah trim Trim Ini sudah terpotong Teman-teman Nah sudah terpotong Seperti ini Oke paham ya Sampai sini ya Nah ini Yang ini kan ada nih Disini Bagian masjidnya Ini kita Kita pisahkan Teman-teman Nah cara Memecahnya Disini Ring Brick Kurva Apak Atau Kontrol K Ini sudah terpisah Kita buang saja Nah ini kita ambil Teman-teman Kita ambil Lalu kita beri warna Yang sama Nah kita letakkan Disini Nah begini Oke ya Jadi tidak perlu dipotong Diberi warna yang sama Aja dengan warna Background yang dasar ini Jadi seperti ini Sama ya Atau warnanya kita samakan Saja dengan yang disini Saya ambil warna Begini Terus saya copy lagi Saya letakkan disini Saya paste Warnanya sedikit berbeda ya Untuk disini 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 Oke Untuk warnanya Ini teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman bisa menambahkan Seperti ini Ini gitu ya Lalu Ini bintang-bintang Juga Ini bulan Kita tambahkan Kontrol C Sebenarnya cukup mudah Teman-teman Jika teman-teman Sudah mempunyai materi Sepanduknya ya Nah ini Saya tambahkan disini Ini bintang-bintang Teman-teman Kalau misalkan terlalu Besar Teman-teman bisa Atur lagi Untuk bintang-bintangnya ya Teman-teman ya Ini bisa kita Posisikan Disini Begini Kita atur lagi Untuk bintang-bintangnya Ini ada yang lebih Kita delete saja Nah terus ini Kita posisikan Disini Ini Kasih warna yang sama Begini Kita letakkan lagi Satu disini Kita bisa Oke diatur saja Teman-teman Nah untuk ini Text-textnya ini Ini sangat Mudah sekali teman-teman Buatnya dengan Menggunakan ini Text Nah sebelumnya Teman-teman harus Mendownload dulu Text-text ini Ini text ini Formatnya Awal Ramadan Yang ini textnya Back to Black Yang ini textnya Trojan Teman-teman harus Download dulu Nah downloadnya dimana Disini teman-teman Sudah saya siapkan Nah ini Teman-teman download dulu Lalu di install fontnya Sangat mudah sekali Install fontnya Teman-teman Misalkan Saya buka satu ya Oke Nah teman-teman tinggal Download disini Download gitu ya Nah setelah teman-teman Download Nah teman-teman Extract gitu ya Misalkan disini Saya contohkan ya Saya contohkan Saya punya font Seperti ini Gitu ya Misalkan Teman-teman ingin Mendownload Misalkannya ini Tadi kan fontnya ini ya Tinggal teman-teman Klik kanan Lalu pilih install Gitu aja Cara mendownloadnya Mudah kan Oke ya Kembali ke desain kita Ini saya Close Nah selanjutnya Saya buat lingkaran Kecil Dua buah Ini Begini Oke ini saya Duplikat Sebelum saya duplikat Saya Letakkan dulu disini Teman-teman Lalu Saya akan beri Garis dengan warna yang sama Disini teman-teman Disini Teman-teman Besarkan garisnya ya Double klik saja Nah disini warnanya Ambil warna yang sama ini Lalu misalkan Saya buat tiga Gitu ya Saya centang ini Scale width objectnya Nah seperti ini Teman-teman Seperti ini Lalu teman-teman Duplikat lagi Kesini Tekan shift ya Tekan shift Untuk posisinya Lalu Duplikat di tengah-tengah sini Gini Yang ini dibesarkan Teman-teman Satu dibesarkan Oke gini Lalu kita seleksi semua Tekan E pada keyboard Lalu kita naikkan ke atas Begini Nah selanjutnya Teman-teman ambil gambar File import Ambil gambar Satu Dua Tiga Import Ambil gambar Sesuaikan dengan Ukuran ini Apa namanya Lingkarannya Besar lingkarannya Oke ya Begini Kita kecilkan sedikit Yang ini kita Ini kita kecilkan lagi Kita masukkan dalam sini Teman-teman Klik kanan Klik kanan Power clip Masukkan gambarnya Seperti ini jadinya Oke ya Kita masukkan juga Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Juga sama Kita masukkan Klik kanan Power clip Masukkan di sini Lalu kita atur Gambarnya Kita atur gambarnya Sesuai dengan yang ini Teman-teman Ini Samakan seperti ini Oke ya Nah ini kita geser ke sini Kita pindah posisinya ke atas Control home Seperti ini Kita geser lagi ke sini Nah seperti ini teman-teman Kalau misalkan terlalu besar Kita kecilkan sedikit Nah gitu teman-teman Nah untuk Gambar yang lain Teman-teman bisa ambil juga Di sini Gambar yang ini gitu ya Control C Kita pindahkan ke sini Saya paste Nah pindahkan ke sini Teman-teman Gambarnya Nah begini Nah ini kan Kalau kita perhatikan Ini bayangannya Yang ini tidak sesuai ya Kita ungroup dulu Teman-teman Ini kita Pisahkan bayangannya Tidak kita gunakan ya Kita ambil Bayangannya ini Kita ungroup lagi Kita delete saja Bayangannya Kita delete Yang ini juga kita ungroup Kita delete Yang ini juga Kita ungroup Kita delete bayangannya Ini juga sama Ungroup Kita delete Oke seperti ini Yang ini juga kita ungroup Nah selanjutnya kita Beri efek bayangan Kita tambahkan bayangannya Yang ini kasih warnanya Beda ini Kasih warna Yang ini Kasih warna sama Dengan yang ini juga Ini juga sama Kasih warna Kasih warna sama Saja dengan yang ini Semua ya Kasih warnanya sama Oke Begini teman-teman Nah yang ini Kita hilangkan garisnya Oke Seperti ini Kita kecilkan sedikit Oke Ini kita posisikan disini Oke ini yang ungroup Baru kita kasih efek bayangan Ini kan bayangan sudah benar Yang ini ya Baru yang ini kita kasih efek bayangan Ini disini Drop shadow Bayangannya Yang begini Oke Lalu yang ini juga Kita copy saja Dengan yang ini Ini juga Kita aktifkan Drop shadow Baru kita copy Ini juga sama Aktifkan drop shadow Bayangannya Begini Ini juga sama Drop shadow aktifkan Copy Drop shadow nya Jadi seperti ini teman-teman Nah sudah begini kita Group dulu Untuk text nya Teman-teman bisa mengetik ya Seperti ini Idul adha Dengan menggunakan font Back to black Yang ini font nya Dengan font nya Awal Ramadan Sesuaikan dengan ukurannya Disini 27 Yang ini ukurannya 76 Jadi seperti itu teman-teman Untuk penampatannya Saya buat seperti ini Ini saya Copy saja Ctrl C Saya paste disini Jadi seperti ini Yang saya buat Untuk Ini Saya menggunakan font nya Arial Ini saya copy juga Saya copy Ctrl C Saya paste saja disini Jadi seperti itu teman-teman Nah bagaimana cara membuat Ornament ini Nah ini sangat mudah sekali Cara membuatnya Buat kotak Tekan ctrl Biar benar-benar Sama sisi Lalu kita duplikat kotak ini Kotak ini kita putar Jadi 9 Eh maaf Bukan 90 derajat Tapi 45 derajat Seperti ini Lalu kita Block semua Seperti ini Tekan C Tekan E Pilih ini Lalu kita Well Jadi 1 Berikutnya Kita buat lagi Di bagian dalamnya Tekan shift Dalam begini Nah jadi teman-teman Kalau kita perhatikan disini Ini berlubang ya Nah berlubang seperti ini Oke Kita kecilkan sedikit Teman-teman Begini Lalu kita Kita akan Trim Kita trim Pilih Yang bagian kecilnya Objek yang kecilnya Tekan shift Baru pilih objek yang besar Trim Ini berlubang Lalu yang ini kita kecilkan Kedalam begini Oke Kita posisikan disini Teman-teman Lalu kita beri warna Yang luar Kita beri warna yang ini Yang dalam Kita beri warna yang ini Juga sama Lalu kita Hilangkan garisnya Klik kanan pada tanda silang Atau disini Pilihnya adalah non Jadi seperti ini teman-teman Jadi Nah desain kita yang pertama Sudah jadi teman-teman Lalu teman-teman Tinggal simpan Dan jika ingin dicetak Bisa teman-teman simpan Formatnya jpg Nah berikutnya Desain yang kedua Desain yang kedua Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Desain yang kedua Ini teman-teman Buatnya juga Sangat mudah sekali Teman-teman Buat dulu Ini Text ini Formatnya 3D Format Efek emas Ya gitu ya Efek emas Nah cara membuat ini Sebenarnya sudah saya sampaikan Di tutor saya sebelumnya Teman-teman Bagaimana cara membuat ini Di blog saya juga Sudah saya sampaikan Disini teman-teman Nah di Mana Saya buat Efek 3D Itu disini Saya buat Disini Saya buka dulu Nah disini teman-teman Disini saya jelaskan Bagaimana cara Membuatnya Disini saya bagikan 10 mockup 3D Text effect Dan di bagian bawah sini Sudah saya jelaskan Bagaimana cara Membuatnya Teman-teman Nah ini Cara membuatnya Nanti hasilnya Seperti apa Seperti ini Cara membuatnya Nanti di videonya Teman-teman Jika misalkan Penjelasan cara Teori ini Teman-teman Tidak mengerti Teman-teman bisa Langsung ke videonya Tinggal klik ini Teman-teman Cara menggunakan Mockup 3D Text effect Emas Effect emas Ya Nanti teman-teman Klik disini Maka akan terbuka Videonya Nah teman-teman Langsung Nah berikutnya Efek yang terakhir Seperti ini Ini bentuk efek Oke ya Seperti itu Kita buka kembali Corelnya Teman-teman Saya buat halaman baru Halaman baru Disini saya masukkan Ukurannya 40 Untuk lebarnya Tingginya 10 Sentimeter Ini skala Dari 4x1 meter Nah seperti ini Teman-teman Kembali teman-teman Double click Rectangle tool Akan tercipta Sebuah kotak Sebesar ini Nah selanjutnya Warna yang Saya gunakan Mungkin berbeda Dengan yang disini Teman-teman Nah disini Warnanya Saya menggunakan Biru ya Disini pada contoh Saya menggunakan Hijau Tapi kita akan coba Menggunakan warna Yang biru saja Disini Warna birunya Seperti ini Seperti ini Teman-teman Tinggal disesuaikan saja Teman-teman Misalkan teman-teman Ingin menggunakan Warna hijau Ya warna hijau Kalau warna biru Ya warna biru Nah selanjutnya kita akan Buat di bagian tengah sini Teman-teman Ini Objek ini Yang melengkung Melengkung Begini teman-temannya Ini ada berapa lengkungan Satu Dua Tiga lengkungan Oke Pertama teman-teman Buat sebuah Kotak kecil Seperti ini Nah begini Kotak kecil Seperti ini Lalu teman-teman Klik kanan Klik convert to kurupa Atau control key Gitu ya Nah selanjutnya Teman-teman Posisikan Seperti ini Lalu kita tambahkan Titik disini Titik yang pertama Titik yang ke Dua Nah begini Nah ini Di tengah-tengah ini Di antara titik ini Dan titik ini Teman-teman Klik kanan Pilih convert to Kurupa Maka bisa kita bentuk nih Garisnya Seperti ini Oke ya Nah yang disini juga sama Untuk membuat efek Seperti ini teman-teman Oke ya Ini kita Atur dulu Posisikan lagi Kesini Lebih Begini Teman-teman Nah gitu ya Ini kita buat lagi Disini Di antara titik ini Dan titik ini Klik kanan Klik kanan Untuk kurupa Baru kita Buat lagi Begini Untuk bentuknya Sesuai dengan Keinginan saja Nah yang ini Sama Di tengah-tengah sini Titik ini Dan titik ini Di tengah-tengah sini Klik kanan Tukur rupa Nah ini teman-teman Bisa atur begini Nah gini teman-teman Tinggal sesuaikan aja Bentuknya ya Nah Saya buat seperti ini Saja dulu deh Oke Seperti ini ya Nah teman-teman Sudah mendapatkan Objek seperti ini Setelah dibuat Bentuknya ya Saya Warnain saja Lalu Objek ini Kita duplikat ke Bawah Control Dari sini Geser ke bawah Baru klik kanan Seperti ini jadi ya Nah setelah Kita duplikat Seperti ini Lalu kita seleksi Semua Objeknya Lalu teman-teman Pilihnya adalah Well Jadi satu Kesatuan Dari dua objek tadi Nah selanjutnya Objek ini Kita Duplikat lagi Ke kanan Control Duplikat ke kanan Lalu Klik kanan Untuk menduplikat Nah selanjutnya Kita Well lagi teman-teman Blok semua Seperti ini Lalu pilihnya adalah W lagi Jadi satu Kesatuan nih Oke jadi ya Lalu kita Besarkan Kita atur Posisinya Seperti ini Nah Sudah jadi teman-teman Langkah awal Sudah Jadi seperti ini Sampai sini Paham ya Oke Nah selanjutnya Ini kita duplikat Teman-teman Kita duplikat Dengan Menggunakan Ini saja Kontur Kita kontur Kedalam Seperti ini Oke Setelah kita Kontur Kita Kontrol K Teman-teman Kontrol K Gitu ya Lalu yang Objek di dalam Ini kita Kontur Kembali Kita kontur Kembali Oke kita Pilih objek Yang dalam Kita kontur Kembali ya Tekan Kontur Konturnya Lebih Kecil Oke Seperti ini Nah kita Sudah mempunyai Tiga buah Objek Ini teman-teman Kita Kontrol K Kembali Kontrol K Kita sudah Mempunyai Tiga buah Objek Yang Objek Bagian Luar Di bagian Luar Kita Beri Warna Hijau Kita Beri Warna Hijau Gini Lalu kita Transparankan Seperti Ini Nah Yang Ini Objek Yang Kedua Kita Kasih Warna Orange Saja Seperti Ini Objek Yang Ketiga Saya Kasih Warna Ini Abu Abu Seperti Ini Nah Sementara Seperti Ini Dulu Lalu kita Hilangkan Garisnya Block Semua Klik Disini Jadi Seperti Ini Nah Selanjutnya Selanjutnya Teman-teman Tinggal Membuat Ini Background Dalamnya Seperti Ini Gitu Ya Membuat Background Dalam Seperti Itu Sangat Mudah Sekali Teman-teman Kita Buat Dulu Kotak Disini Kotak Begini Lalu Kita Dipikat Lalu Kita Putar 45 Derajat Kita Gabungkan Jadi Satu Tekan C Tekan E Kembali Di Block Semua Baru Pilih Well Jadi Seperti Ini Teman-teman Cara Membuatnya Ditambahkan Garisnya Misalkan Satu Seperti Ini Kecilkan Sedikit Lalu Kita Duplikat Ke Kanan Sambil Menekan Tombol Shift Pada Keyboard Biar Perataannya Sempurna Baru Klik Kanan Sudah Seperti Ini Lalu Teman-teman Ctrl D Sampai Tercipta Sebanyak Yang kita Inginkan Ctrl D Oke Seperti Ini Sudah Ya Selanjutnya Kita Duplikat Kebawah Teman-teman Tekan Shift Keser Kebawah Seperti Ini Lalu Klik Kanan Oke Seperti Ini Lalu Ctrl D Kembali Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl Ctrl D Ctrl D Ctrl D Sudah Seperti Ini Diblok Semua Pilih Ini Comben Kita Jadikan Satu Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Teman-teman Seperti Ini Tinggal Teman-teman Atur Saja Warnanya Misalkan Pake Warna Yang Ini Seperti Ini Baru Block Semua Klik Kanan Pilih Powerclip Masuk Yang Dalam Sini Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Disini Kurang Banyak Jumlahnya Teman-teman Kurang Banyak Jumlahnya Kita Atur Kembali Klik Kanan Edit Ini Bisa Kita Tambahkan Lagi Kebawah Atau Kita Besarkan Saja Gak Apa Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Menambahkan Kebawah Tinggal Di Duplikat Saja Gini Duplikat Nah Gini Teman-teman Tinggal Diatur Di Group Atur Keatas Gini Oke Sudah Baru Klik Kanan Sebelum Kita Klik Kanan Kita Transparankan Dulu Teman-teman Ini Pilih Ya Transparan Uniform Seperti Ini Baru Klik Kanan Finish Sudah Jadi Background Teman-teman Oke Paham Ya Oke Selanjutnya Tinggal Menambahkan Text Yang ada Disini Teman-teman Seperti Ini Kan Ini Yang Ini Saya Copy Saja Cara Membuatnya Sudah Saya Jelaskan Di Video Tutorial Saya Sebelumnya Tinggal Teman-teman Lihat Saya Tambahkan Begini Lalu Saya Tambahkan Lagi Text Ini 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 Dan Ini Saya Copy Saya Press Di Sini Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Tinggal Teman-teman Geser Saja Dulu Kesini Oke Yang ini Juga Saya Copy Saya Press Nah Gini Teman-teman Nah Yang Ini Yang Lainnya Yang Ini Tinggal Ngambil Yang Disini Disimana Di Materi Ini Nah Ini Teman-teman Ambil Ini Ambil Masjid Ini Ambil Ini Ambil Pencahayaan Ini Kita Copy Kita Pass Disini Pass Nah Tinggal Diatur Teman-teman Diatur Pewarnaannya Pewarnaan Dan Pelatakannya Pelatakan Disini Gitu Ya Ini Pencahayaannya Tinggal Teman-teman Tambahkan Disini Cahayanya Misalkan Taruh Disini Gitu Taruh Disini Gitu Taruh Disini Ya Diatur Saja Pencahayaannya Teman-teman Yang ini Kurang Kesini Sedikit Oke Seperti Ini Ada Lagi Penambahan Ini Untuk Bintang Dan Bulannya Saya Copy Saya Pass Disini Saya Lepas Disini Oke Nah Yang ini Saya Beri Warna Keemasan Seperti Disini Saya Bisa Duplika Dari Sini Saya Ctrl C Saya Pest Saya Ambil Pewarna Nya Ini Saya Pilih Edit Copy Properties Prom Centang 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 Oke Ambil Warna Disini Jadi Warnanya Sama Oke Paham Ya Sampai Sini Oke Berikutnya Ornamen Yang Lain Ornamen Yang Lain Nah Ini Kan Contohnya Sudah Ada Teman-teman Teman-teman Bisa Ngambil Yang Disini Juga Ini Yang Ini Ini Di copy Aja Ini Copy Kita Pas Taruhnya Disini Tinggal Diatur Shadow Nah Selanjutnya Untuk Gambar Sapi Dan Kambing File Import Atau Ctrl I Ambil Sapi Ambil Kambing Gitu Ya Apakan Disini Untuk Kambingnya Disini Kambingnya Disini Sapi Sesuaikan Saja Ukurannya Gini Kambingnya Disini Oke Teman-teman Nah Selanjutnya Tinggal Menambahkan Lagi Seperti Ini Text Ini Ctrl C Cara Membuat Text Sudah Ya Teman-teman Jangan Menggunakan Ini Teman-teman Text Atau Tekan F8 Terus Kata-katanya Disesuaikan Dengan Yang Saya Buat Ini Teman-teman Sudah Ambil Yang Ini Lagi Teman-teman Ini Nah Ini Disini Saya Copy Saya Press Kembali Nah Letakkan Disini Disini Selanjutnya Ambil Lagi Ini Apa Namanya Masjidnya Ctrl C Begini Ini Kita Posisikan Di Atas Home Lagi Disini Juga Ada Kita Pindah Ke Atas Ctrl Home Jadi Seperti Ini Selanjutnya Ini Saya Letakkan Disini Home Oke Ada Yang Kurang Ini Icon Kambing Saya Pass Letakkan Disini Untuk Menambah Variasinya Saya Copy Lagi Disini Saya Balik Begini Saya Kecilkan Oke Gimana Teman-teman Ini Bisa Kita Geser Lagi Kesini Sedikit Sesuai Dengan Keinginan Saja Gimana Ada yang Kurang Kalau Teman-teman Ingin Warnanya Yang Hijau Gitu Ya Nah Teman-teman Tinggal Atur Saja Warnanya Misalkan Warnanya Hijau Hijaunya Itu Jauh Tua Begini Nah Nah Teman-teman Tengah Diatur Saja Warna Hijaunya Nah Misalkan Warna Yang Ini Warna Orang Ini Bisa Teman-teman Atur Dengan Warna Ini Teman-teman Edit Copy Properties Prom Disini Nah Warnanya Bisa Kita Atur Efeknya Oke Paham Ya Sampai Disini Teman-teman Gimana Cukup Ada yang Kurang Oke Kita Tambahkan Lagi Misalkan Ini Tambahkan Disini Kita Kecilkan Sedikit Nah Itulah Teman-teman Desain Untuk Sepanduk Model Yang Kedua Seperti Ini Jika Ada Kekurangan Tinggal Teman-teman Tambah Jika Desainnya Kelebihan Tinggal Teman-teman Kurangin Jadi Seperti Itu Nah Berikutnya Desain Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Seperti Ini Nah Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Desain Ini Untuk Mengganti Berbagai Macam Foto Sesuai Dengan Permintaan Konsumen Misalkan Permintaan Partai Tertentu Atau Permintaan Anggota Dewan Tertentu Tinggal Menambahkan Foto Disini Kita Akan Buat Ya Teman-teman Oke Ini Sebenarnya Cukup Simple Banget Cara Membuatnya Tidak Seribet Yang Kedua Tadi Oke Kita Akan Buat Saya Tambahkan Halaman Baru Format Sama 40 Kali 10 Centi Gitu Ya Lalu Kita Double Klik Double Klik Padahal Kita Menggantul Untuk Menciptakan Objek Yang Sama Sebesar Area Kerja Nah Kita Buat Ini Teman-teman Kita Buat Kubah Dulu Yang Ini Kita Buat Kubah Ini Nah Cara Buat Seperti Apa Teman-teman Cara Buat Kubah Seperti Ini Ini Kita Copy Saja Untuk Contoh Ya Seperti Nah Contohnya Begini Teman-teman Cara Buatnya Ini Kita Contohkan Contoh Saja Bagaimana Cara Membuat Teman-teman Klik Kanan Convert Kurva Gitu Ya Baru Kita Pilih Shape Tool Kita Letakkan Disini Buat Titik Lagi Disini Kita Buat Titik Lagi Satu Letakkan Disini Gitu Teman-teman Awal Langkahnya Baru Disini Klik Kanan Convert Kurva Ini Dibuat Begini Kita Buat Begini Kita Samakan Saja Modelnya Nah Ini Juga Sama Klik Kanan Convert Kurva Begini Buatnya Ini Sama Klik Kanan Convert Kurva Buat Begini Saja Oke Contohnya Seperti itu Teman-teman Cara Membuatnya Lalu Ini Kita Duplikat Control S Sini Baru Klik Kanan Selanjutnya Ini Kita Block Semua Baru Kita Well Udah Jadi Teman-teman Oke Sudah Jadi Selanjutnya Kita Kecilkan Sedikit Kecilkan Tekan Shift Kecilkan Begini Kecilkan Baru Klik Kanan Oke Nah Yang ini Yang Besarnya Kita Seleksi Begini Kita Naikkan Sedikit Titik Oke Begini Aja Lalu Kita Buat Kotak Kita Buat Kotak Disini Manjang Seperti Ini Nah Teman-teman Kotaknya Selanjutnya Kotak Ini Kita Weld Dengan Yang Kecil Pilih Yang Kecil Lalu Tekan Shift Pilih Yang Besar Baru Kita Weld Jadi Satu Kesatuan Teman-teman Kotaknya Geser Seperti Ini Jadinya Oke Nah Diberi Warna Sesuai Dengan Warna Ini Saya Duplikat Saja Warnanya Saya Ambil Contoh Warna Teman-teman Saya Ambil Contoh Warna Dulu Warna Yang Pertama Ini Terus Warna Ini Warna Kuning Emas Edit Power Clip Nah Seperti Ini Saya Copy Saya Paste Disini Ini Saya Kasih Warna Saya Ambil Warnanya Karena Gini Terus Yang Ini Ini Saya Kecilkan Sedikit Terlalu Besar Ternyata Nah Begini Pake Warnanya Ini Edit Copy Propos Prom Warna Sudah Jadi Teman-teman Oke Ya Oke Nah Untuk Background Yang Disini Teman-teman Bisa Ngambil Yang Disini Background Yang Ini Ctrl C Saya Paste Saya Letakkan Disini Teman-teman Background Ya Terlalu Besar Saya Kecilkan Saya Taruh Di luar Dulu Aja Saya Duplikat Teman-teman Saya Duplikat Ini Kontrol Kanan Duplikat Deser Lagi Ini Duplikat Tiga Aja Ya Ini Lalu Saya Duplikat Kebawah Teman-teman Saya Duplikat Kebawah Begini Klik Kanan Oke Jadi Seperti Ini Jangan Lupa Di Group Group Lalu Masukkan Dalam Sini Klik Kanan Power Clip Masukkan Oke Jadi Teman-temannya Background Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita Buat Teks ini Teman-teman Teksnya Adalah Alhambra Ini Ukurannya 92 Kita Akan Buat Teksnya Idul Adha Alhambra Alhambra 92 Seperti Ini Selanjutnya 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 Seperti ini Teman-teman Saya kasih Warna Kuning Dulu Seperti ini Nah Lalu Kita akan Buat Efek Ini Teman-teman Kita buat Efek Tebal Seperti ini Caranya Sangat mudah Sekali Teman-teman Mudah Sekali Jika ini Kurang Besar Kita tambahkan Lagi Ke bawah Kita tambahkan Dulu Seperti ini Saja Oke Nah Kita buat Efek tebalnya Atau Efek 3D Pilih Textnya Teman-teman Lalu Disini Teman-teman Pilihnya Adalah Extrude Geser Ke bawah Seperti ini Sedikit Saja Rata Ke bawah Vertical Lalu Teman-teman Lepas Sudah Begini Lalu Teman-teman Ctrl-K Untuk Memisahkan Ctrl-K Gitu ya Maka Akan terpisah Textnya Seperti ini Oke ya Nah Yang ini Yang efek tebalnya Kita beri warna hitam Hitam Nah Jadi seperti ini Teman-teman Nah Selanjutnya Textnya Kita beri warna Yang ini Efeknya Pilih textnya Pilih menu Edit Copy Properties Prompt Pasti warna Nah Sudah jadi Teman-teman Untuk text yang lainnya Tinggal teman-teman Copy paste aja deh Ini Ini sudah ada File-nya ya Disini Sudah saya sertakan Ini Tinggal diganti Warnanya ya Teman-teman ya Kalau Untuk yang Ini Textnya Saya menggunakan Ini Awal Romadon Ini sudah ada juga Saya siapkan Di materi Ini Ini Yang teman-teman Gunakan Nah Untuk mempercepat Tutorial saya Saya copy aja Saya Ctrl C Saya paste Disini Oke ya Teman-teman ya Yang lain juga sama Yang ini Saya copy juga Saya Ctrl C Saya paste Begini Berikutnya Buat text Seperti ini Teman-teman Di bawah sini Ini cara melengkungkannya Sangat mudah sekali Teman-teman Sangat mudah sekali Cara melengkungkannya Teman-teman Tinggal buat Kotak Dengan retunan tool Kesini Gitu ya Memanjang begini Lalu teman-teman Pilih shape tool Melengkungkan Nah gitu doang Cara melengkungkannya Kasih warna ini Oh mohon maaf Warnanya sama Kedangan warna ini Edit Copy properties prompt Ini warna yang ini Hapus garisnya Oke Tinggal teman-teman Ini copy Textnya Ctrl C Kita paste Disini Kalau misalkan Terlalu besar Kita kecilkan Nah begini Kita atur perataannya Lalu besar ke atas Kita Oke ya Mudah kan Nah untuk Kotak yang ini Garis yang ini Tinggal teman-teman Tuas saja Dikasih warna yang sama Dengan warna yang ini Saya paste begini Lalu ini bisa saya Panjangkan begini Gitu teman-teman Tinggal teman-teman Menambahkan Ini Ini logo Ini sudah saya siapkan Disini Yang teman-teman ambil Yang ini ya Saya ctrl C Saya paste Saya telatakan disini Seperti ini Untuk logo Sesuaikan dengan Domicili teman-teman semua Di kota mana Saya copy saja Saya paste Seperti ini Yang lainnya Ini menambahkan Ini Menambahkan Ini Menambahkan Ini Jadi gitu teman-teman Saya tambahkan Sepon C Saya paste saja Jadi seperti itu Lalu Foto pejabatnya Kita Ambil Ini wali kota kami Yang baru Saya paste disini Tinggal teman-teman Menambahkan Ini Tinggal diganti Warnanya putih Gitu ya Saya copy Begini Saya copy Kita siap copy Ctrl C S Lalu Untuk ini Masjidnya Ambil File Import Ambil gambar Masjidnya Ini gitu ya Teman-teman Letakkan disini Begini Diatur saja Oke Seperti ini Bagian sini Kita transparankan Dengan ini Transparant tool Kesini Teman-teman Oke Begini Diatur begini Lalu Bagian kanannya Kita Pendekkan Dengan menggunakan Shape tool Begini Kita pendekkan Kesini Sesuai dengan Ukuran Desain Sepandungnya Lalu Bagian yang harus Di atas Kita pindahkan Control Home Seperti ini Juga sama Control Home Seperti ini Oke ya Gimana Paham ya Sampai disini ya Teman-teman ya Ini desain kita Yang Ketiga Ada lagi yang Perlu kita tambahkan Cukup ya Jadi seperti itu Teman-teman Nah selanjutnya Proses Penyimpanan Siap cetak Formatnya JPG Yang pertama dulu Yang ini Yang ini dulu kita akan simpan Seleksi semua Desain Jangan lupa di group File Export Teman-teman Misalkan saya taruh disini saja Ukurannya Misalkan Sepanduk Satu Kali Tiga Meter Dicetak Sebanyak Satu Lembar Menggunakan Lubang Mata Ayam Sebiasanya Buatnya Begitu Teman-teman Contoh Yang Untuk ukuran Satu Kali Tiga Meter Sep As Tipenya JPG Ini boleh dicentang Boleh tidak Jika ada desain lain Di luar Desain kita ini Ini wajib dicentang Teman-teman Ini saya Tidak centang saja Lalu kita Export Nah disini Color mode nya CMYK Karena kita menggunakan Warna CMYK Ya teman-teman Nah disini Kalau kita menggunakan Resolusi 300 Ini biasanya Ukurannya sangat besar Ini kita Rubah ukurannya Atau resolusinya Kita ubah menjadi 100 Saja Disini kita masukkan Ukuran sesungguhnya Teman-teman 300 Gitu ya Klik disini Biasanya tingginya Menyesuaikan Kita akan lihat Berapa ukurannya Nah disini Dengan resolusi 100 Ukurannya 6,76 Mega Ini sudah Sangat bagus Teman-teman Sudah tidak pecah Ini desainnya Oke Bagus ya Bagus ya Oke Gambar juga bagus Oke ya Lalu kita Oke Itu untuk yang Desain 1x3 Nah berikutnya Desain yang 1x4 Untuk Yang pertama ini Slash semua Seperti ini Lalu teman-teman Group dulu Teman-teman Group Pilih menu File Pilih Export Kita rubah Disini Jadi 4 meter 4 meter Satu lembar Menggunakan Mata ayam Lalu kita Pilih Seperti punya JPG Kita Export Disini Color modelnya CMYK juga Saya menggunakan Resolusi 100 Juga Disini saya Masukkan Ukuran sesungguhnya 400 cm Atau 4 meter Tingginya Menyesuaikan Kita akan lihat Hasilnya teman-teman Berapa ukuran File nya Nah ini ukurannya Adalah 10 MB Ternyata disini Ada kelebihan sedikit Ini Ada desain yang Mungkin keluar Nah ini Gambar Mesjidnya keluar sedikit Tapi gak apa-apa deh Ada kelebihan ini 4.43 cm Tomanya 43 ini Kelebihannya Gak apa-apa Ini ukurannya 10 MB Untuk resolusi 100 cm Nah jika teman-teman Kurangi jadi 96 Untuk mempermudah Kita mengirim Pia email Kita kurangi Saja resolusinya Kita lihat Ukurannya disini Teman-teman Nah ini Masih 10,1 Tadi kan 10,7 ya Udah gak apa-apa deh Seperti ini Ini udah gak percaya Teman-teman Hasilnya bagus Masihnya bagus Oke ya Aman ya Oke Saya simpan Nah berikutnya Desain yang ketiga Ini Seleksi semua Jangan lupa di group File export Nama penna kita bedain Sedikit teman-teman Misalkan disini Saya tambahkan Panduk Idul 1x4 Meter 1 lembar MA Atau mata ayam Seti pasti punya JPG Terus saya export Disini Saya menggunakan Color mode nya Sama CMYK Disini saya menggunakan Resolusi 96 Saja Nah disini Saya buat ukuran Sesungguhnya Lebarnya 400 cm Tingginya Menyesuaikan Ini 100 Komadu 12 cm Untuk 1 meternya Kita lihat Ukuran file nya Nah ini 10,6 Mega Kenapa lebih besar Dari yang Sebelumnya Karena ada foto Ini teman-teman Ini foto Ini ukurannya Sangat besar Oke Gak apa-apa Kita pakai ini Terus kita Oke Nah kita lihat Hasilnya Teman-teman Hasilnya Disini Nah ini teman-teman Hasilnya Hasil Simpanan kita Format JPG Yang siap cetak Ini yang pertama Ini yang pertama Ini yang kedua Dan ini yang ketiga Ini file yang Siap dikirim Kepala cetakan Dan naik cetak Gimana teman-teman Mudah bukan? Oke ya Nah itulah teman-teman Cara desain Sepanduk Idul Adha Ukuran 1x 3 meter Dan ukuran 1x 4 meter Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!